Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel catatan usang teknisi channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara setting TP-Link WR840N sebagai AP Hotspot oke sebelum masuk ke cara konfigurasinya bagi teman-teman yang baru menemukan video ini dan belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi ini seperti yang teman-teman lihat disini ini adalah TP-Link WR840N nah TP-Link ini saya akan coba konfigurasi sebagai AP Hotspot nah yang nantinya kabel dari hotspot akan saya pasangkan ke hotline ini hotline yang warna oranye ini di video sebelumnya saya juga sudah share bagaimana cara konfigurasi ini TP-Link ini sebagai access point router nah yang pertama disini saya akan coba nyalakan dulu si WiFi nya atau si TP-Link nya disini saya akan mencoba konfigurasi menggunakan wireless atau menggunakan WiFi si kita klik ini kita tunggu sebentar oke sudah lampu indikatornya sudah nyala kita cek pada bagian laptop oke TP-Link sudah terdeteksi tinggal kita konekkan ya minta pin silahkan klik pada bagian ini kemudian passwordnya untuk password biasanya ada pada bagian ini teman-teman bisa lihat sendiri di belakangnya disini saya sudah mencatat si password TP-Link nya tinggal saya coba copy aja disini kemudian paste oke yang selanjutnya kita akan coba pastikan si laptop ini bisa terkoneksi ke TP-Link ini dengan cara kita ping ke IP default bawaan si TP-Link ini oke sudah jalan tinggal kita buka aplikasi browser nah untuk aplikasi browser nya bisa menyesuaikan sesuai yang ada pada teman-teman misalkan teman-teman adanya Mozilla Firefox atau Opera Mini itu pun bisa nah disini saya menggunakan Google Chrome pada bagian url silahkan teman-teman masukkan IP si default tabelink nya sudah terhubung karena tadi awal saya sudah masuk ke TP-Link jadi ini secara otomatis dia akan masuk tanpa harus memasukkan user password nah biasanya yang pertama kali masuk ke TP-Link itu tampilannya akan seperti ini nah untuk user password nya sendiri untuk default tabelink itu biasanya admin admin nah untuk konfigurasi tabelink sebagai ap hotspot yang pertama disini saya akan coba kasih nama saya kita rubah dulu nama dari si wifi ini karena ini masih default nah untuk merubah nama TP-Link nya silahkan teman-teman masuk pada bagian wireless wireless pada bagian wireless network name ini silahkan teman-teman rubah sesuai dengan nama hotspot teman-teman di sini saya akan coba kasih nama hotspot teman-teman kemudian channel nya disini saya pilih itu channel 7 nah ketika merubah nama ini dan teman-teman konfigurasinya menggunakan wireless secara otomatis ketika teman-teman save nanti si wifi nya akan secara otomatis terputus dan teman-teman harus mengoneksikan ulang ke nama atau ke wifi yang sudah teman-teman rubah ini kita save IP tabelink sudah tim out tinggal kita koneksikan ulang kita koneksikan ulang ke wifi hotspotnya sini minta password kembali kita masukkan password yang sudah kita buat tadi atau yang sudah saya save ini password ini password bawaannya biasanya setiap TP-Link beda passwordnya oke kita cek apakah sudah terhubung oke sudah terhubung ke IP tabelink kita coba reload dulu nah untuk pada bagian wireless sudah selesai kemudian untuk password sendiri biasanya kalau untuk hotspot itu kita tidak mengoneksikan atau tidak konfigurasi pada password ini karena agar nanti si kliennya secara otomatis dia akan terkoneksi tanpa harus menggunakan password nah untuk menghapus password ini silahkan teman-teman pilih atau klik pada bagian disable wireless security teman-teman klik kemudian save secara otomatis si wifi nya akan terputus oke ini menandakan bahwa wifi sudah tidak ada passwordnya nah yang terakhir kita akan mematikan DHCP dari si wifi ini untuk mematikannya teman-teman harus mengoneksikan dulu laptop atau handphone teman-teman oke sudah tinggal kita masuk pada bagian DHCP DHCP pada bagian IP ini DHCP server ini silahkan teman-teman dicoba karena jika teman-teman tidak mendisable ini maka IP ini akan membroadcast ke router teman-teman yang efeknya nanti akan mempengaruhi sulitnya si voucher untuk login nah jika teman-teman memiliki permasalahan tersebut videonya saya sudah buat silahkan teman-teman klik mungkin nanti linknya sudah saya taruh di deskripsi atau pada bagian pojok kanan sini setelah di klik disable kita save seharusnya ini sudah tidak bisa meremote si perangkat ini saya coba disable dulu kemudian saya konekan kembali mungkin masih ada historinya ya oke sampai sini sebetulnya sudah selesai cara konfigurasi TP-Link WR840N sebagai ap hotspot tinggal kita melakukan pengetesan nah disini saya sudah siapkan kabelan dimana kabelan ini sudah saya hubungkan ke mikrotik yang sudah saya setting hotspot kita coba pasangkan untuk setting TP-Link sebagai hotspot ini teman-teman pemasangan kabelnya itu tidak pada bagian port yang berwarna biru karena warna biru ini hanya untuk sumber internet nah untuk hotspot silahkan teman-teman pasang pada bagian port yang orange ini atau lan oke langsung kita coba saya akan coba input IP dari IP Gateway dari si mikrotik oke sudah muncul login hotspotnya melalui hotspot tes yang tadi sudah kita buat pada TP-Link saya cek tes dulu disini oke sudah terkoneksi kita tes ke 88 oke internet sudah terhubung sampai sini cara konfigurasi TP-Link WR840N ini sebagai ap hotspot sudah selesai semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa mudah teman-teman pahami jika memang ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar kemudian jika memang video ini cukup membantu atau cukup bermanfaat silahkan teman-teman like jangan lupa di share juga ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui sampai jumpa di video berikutnya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati